Saudara komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul menggelar aksi penanaman pohon untuk penghijauan di kawasan Bukit Tinatar, Piyungan, Bantul. Aksi tersebut juga melibatkan puluhan delegasi mahasiswa dari University Technology of Sydney, Australia, yang turut serta peduli terhadap upaya pelestarian alam. Puluhan delegasi mahasiswa dan tim pendamping dari University Technology of Sydney, Australia, turut serta bergabung aksi tanam pohon program kerjasama lingkungan dari Komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan di kawasan destinasi wisata Bukit Tinatar, Jolo Sutro, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul. Dalam aksi tanam pohon ini disediakan 600 lebih bibit pohon buah yang ditanam di kawasan Bukit Tinatar dan lainnya. Menurut Ketua Komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul, Kusdiono, dengan keterlibatan delegasi mahasiswa Australia, diharapkan dapat memberi efek positif atas gerakan penghijauan oleh anggota komunitas tanam lestari. Menanggapi aksi ini, Ketua Delegasi Profesor Alexandra Crosby menyambut antusias sebagai bentuk kerjasama kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah, industri, perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di Australia, serta masyarakat. Ya benar-benar masyarakat sekarang lebih pekat dan mau peduli. Bukan berarti tinggal mau petik hasilnya, tapi kita dari awal kita tanamkan untuk selalu berusaha giat menanam, menanam, dan menanam agar supaya kelestarian, keberlangsungan ekosistem di sekeliling kita tetap masih terjaga dan terjaga selalu. Kedatangan rombongan mahasiswa asal Australia tersebut, dinilai memberi dampak positif bagi sektor pariwisata.